Pondok Pesantren Al-Nusyaropah Berdiri pertama kali diperkirakan sekitar tahun 1833 Masihi Oleh seorang ulama yang salih bernama Sheikh T.B. Abdullah Umar Syarifuddin Beliau dikenal sangat alim dan luas ilmunya Selain seorang ulama, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang membela agama dan tanah airnya dari rongrongan penjajah waktu itu Hal ini dibuktikan dengan perjuangan beliau dalam mendidik generasi bangsa agar tampil menjadi umat yang terbaik dalam segala bidang Terutama dalam hal ilmu, amal dan ibadah Pondok Pesantren Al-Nusyaropah berlokasi di Jalan Raya Sukabumi, km 7, Desa Ciwalen Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Dengan menempati lahan seluas 3.860 meter persegi Dengan lokasi pesantren yang tepat di jalur nasional dan dapat diakses dengan mudah oleh para orang tua santri Assalamualaikum 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 Ayo Tahan selamat menikmati Alhamdulillah bahwa pesantren ini sebenarnya telah berdiri sejak sangat lama sekali tercatat dalam hirarki kepemimpinan sekitar 1833 nanti hampir 100 90 tahun yang lalu pendirinya adalah seorang ulama kendaraan Banten Bukakus Abulmar Syarifuddin generasi pertama generasi kedua Syarifuddin generasi ketiga Syekh Abdul Mubi generasi keempat generasi kelima K.J. Afandi Zubi generasi keenam K.J. Milgan Afandi dan K.B. generasi ketujuh jadi bentangan sejarahnya sangat panjang sekali itu merawali sejarah dan mengikuti sejarah perkembangan bangsa kita bangsa Indonesia itulah segilas sejarah penulisan tren Al-Nusyarpa sejak awal berdiri pesantren ini sama dengan yang lain yaitu pesantren tradisional yang mempertahankan keharifan lokal ke lokal muslim yaitu pembacaan di kitab kuning dengan menggunakan bahasa Jawa tulisan Arab Melayu bahasanya Jawa atau Arab Melayu bahasa Sunda itu tetap dipertahankan sampai hari ini namun sekitar tahun 1985 ini mendirikan lembaga formal yaitu Matirasah Ibtidaya atau sekolah dasar 2008 dirubah total menjadi tradisionalnya salafiahnya tidak ada sama sekali menjadi perpaduan kurikulum penulisan tren modern dengan kurikulum penulisan tren tradisional salafiah yang dimaksud adalah kitab kuningnya tetap dipakai metode klasikalnya sorogannya tetap dilacanakan dengan penambahan wajib berbahasa Arab berbahasa Inggris dengan orientasi pengiriman delegasi adukni ke negara-negara Tenggara atau pengganti-pengganti lain yang ada di sekitar tempat sekitar daya hari ini kurikulum yang dilaksanakan itu terpadu tradisional salafiah dan juga perpaduan tentu dengan tetap ada kurikulum nasional dan formal keunggulan kita ada yang disebut dengan tahusus atau kehususan diantaranya yaitu tahfizal quraat sebenarnya anak saham itu 6 tahun program wajib belajar itu minimal 60 sudah hafal tapi diantara mereka ada yang terpilih atau mendatalkan mengikuti program tahusus tahusus al-quraat dimana 6 tahun itu kuntas 30 juz dan ini sampai hari ini sudah ada sekitar 65 alumni yang telah kuntas hatam 30 juz itu yang pertama keterpanuan dan program khususnya yang kedua yaitu pendalaman kitab kuning seluruh santri belajar kitab kuning di kelas masing-masing dengan sistem kelas tetapi ada yang ingin lebih belajar dengan seroga dan kegiatan yang lain ini pun jumlahnya sangat luar biasa banyak kemarin kita baru mengwisuda santri yang hafal kunjungnya sablinya dan umriti untuk ini tidak semua santri hanya yang mengikuti program yang ketiga adalah life skill yang sebelumnya variasinya banyak sekali saat ini santri al-musyarropa berjumlah sekitar 780 orang putra dan kiri ini berasal tersebar di sungguh nusantara dari mulai Aceh Batam Borong Riau Padang Bungu Kejampi Beriau sampai Sematik Kebukan Kalimantan Utara Banjarmasir ada Makassar Merauke ada Sumbawa yang paling banyak memang Jawa dan spesifik Jawa Barat semua kota di Jawa Barat ini berikut Jakarta Banten itu ada Bungi sini santri dari beberapa daerah ini tersebar Alhamdulillah sudah di seluruh nusantara ada pengumpulannya yang masuk ke kesan kenal kesan untuk khusus bulan rumah ini dari pertama kami sebutnya kebangkitan kejualan musyarafah yang minggu 2008 itu karena dari terpahun itu kita mengadakan pengajian gila kalau istra pesantren salah itu disebut asaran satu bulan ini atau kurang dari satu bulan selama empat ini tuntas dua sampai tiga kitab diantaranya kita menggali kajian yang selamat diantaranya yang diantaranya 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 yang diantaranya diantaranya yang sangat bergulian di kalangan disantai selain itu bulan Ramadan juga dijadikan daurung takhizan al-Quran lagi yang mengikuti kegiatan khusus daurung takhizan kemarin malam 17 Ramadan kita baru selesai tasmi ataman di surah 30 juz oleh 80 orang santri dan ini istimewanya bulan Ramadan bagi para santri dan waktunya durasi waktu belajar juga bertambah biasanya pagi sampai subur nanti berlanjut asar berlanjut maghrib ini bertambah subuh tangguh suhur menit asar nanti dilanjut habis tarawet sampai jam 12 malam ini suasana yang sangat unik sekali sebenarnya di pesantren al-mussarofa tentu mungkin pesantren yang lain juga baik saat ini al-mussarofa sudah memiliki camam yang kedua yaitu di agramindah al-mussarofa juga tentu harapan kami pesantren ini semakin minati semakin diterima dengan baik di tengah masyarakat dan masyarakat kaum muslimin mempercayakan pendidikan kutra-kutri terbaiknya di al-mussarofa itu harapan kami terhadap masyarakat harapan kami kepada pemangku kebijakan atau pemerintah mudah-mudahan al-mussarofa ini menjadi bagian tersyukur dalam rangka gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerintah bisa melirik bahwa al-mussarofa cocok sekali menjadi mitra strategis untuk pengembangan pendidikan modern sehingga kami bisa mengembangkan unit-unit pendidikan yang lainnya bagi Sandri kami berharap ilmu yang dipelajari di Sandri ini bermanfaat karena satu lagi saya tambahkan ada teaching oriented urusan dari Sandri semuanya wajib mengabdi mengabdi itu ada yang mengajar ada yang membina organisasi ada yang membina lembaga pendidikan di seluruh lembaga semua Sandri yang diorientasikan menugaskan mengajar wajib satu tahun itu kepada para santri mudah-mudahan bermanfaat kepada media masa terima kasih atas pabrisnya mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi antum semua bagi kami bagi kita semua di era global seperti sekarang ini penguasaan bahasa yang bertarap internasional merupakan suatu kewajiban dalam pergaulan sebagai pesantren yang berwawasan luas luas dan melihat jauh ke depan pondok pesantren al-musyaropah juga turut mempersiapkan para santrinya dengan sarana tersebut untuk sementara ini pondok pesantren al-musyaropah baru menjadikan dua bahasa asing yaitu bahasa inggris dan bahasa aram sebagai media komunikasi diwajib bagi para santri baik ketika belajar di ruang kelas ataupun dalam pergaulan sehari-hari mereka di lingkungan asrama pesantren kecuali santri baru mereka diberi dispensasi untuk boleh menggunakan bahasa Indonesia selama satu semester pertama mulai semester kedua mereka wajib berbahasa resmi yaitu bahasa arab dan bahasa inggris mondok pertama kali saya mondok di pondok pesantren mendalam musyoroba tanggal 17 buli tahun 2016 dan alhamdulillah sekitar 4 tahun lebih saya sudah berada di pondok pesantren mendalam musyoroba ini dan saya bersyukur sekali sangat bahagia berada di pondok pesantren ini banyak banyak sekali pelajaran yang sudah saya ambil disini salah satunya yaitu dalam masalah bahasa arab dan inggris karena bahasa arab dan inggris adalah kod mahkodanya pondok ini tanpa bahasa arab dan inggris saya rasa itu menjadi kekurangan dalam pondok inggris namun alhamdulillah pondok ini bisa mencetak santri-santri yang bisa berbicara atau bercakap-cakapan dengan memakai bahasa arab dan inggris salah satu pengalaman saya pondok pondok santri-santri amsor ini saya mengikuti kegiatan pramuka lomba pramuka sejawa barat yang sebelumnya saya belum pernah merasakan perlombaan perlombaan dalam bidang pramuka dari awal mulai bangun sampai tidur kembali kegiatannya itu ditargetkan santri menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya untuk sekarang mungkin 20 hari yang minimal per kelas itu sesuai kelasnya hatamannya itu dan Alhamdulillah saya pribadi mentargetkan hataman sekarang itu 20 kali hataman dalam 20 hari ini bahasa Arab yang soalnya saya mentargetkan keluar dari sini saya ingin beranjak ke Maroko karena itu saya memper dalam bahasa Arab sekaligus ilmu dan surahnya saya harap keluar dari sini saya bisa mendalami semua ilmu yang telah ada di sini terutama dalam masalah bahasa Arab dan Inggris karena dengan bahasa Arab dan Inggris seseorang bisa menggenggam dunia kedua bahasa Arab dan Inggris di samping digunakan sebagai bahasa komunikasi harian para penghuni pesantren juga digunakan sebagai bahasa pengantar menyampaikan materi pelajaran di kelas materi-materi pelajaran bahasa Arab dan agama seperti tafsir hadis fikih tauhid mutahalah mahfuzat dan sebagainya disampaikan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab dan materi-materi bahasa Inggris seperti reading conversation dan grammar disampaikan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pembiasaan semacam ini diharapkan para santri lulusan al-musyaropah memiliki dasar-dasar pengetahuan dan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris baik aktif maupun pasif berbahasa berbahasa baca Al-masih ok 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 dan hari yang 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 kami selamat menikmati I Are you upset? Prone Prone adalah kata ganti Jadi kalau misalkan kita lagi Manggil orang atau menyebut nama orang Menyebut suatu benda Itu digantikan dengan kata ganti Disebut dengan prone Prone Misalkan, sipa Kita ganti dengan kata dia Itu disebut dengan prone Prone Contohnya peronan kita adalah You We Dan sebagainya Ini adalah Sebuah kata ganti yang disebut dengan Anchor Anybody knows? Orang Prone 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 Book or friend? Book or friend This is a book This is a book Second Prone Prone I You You We We Exeter Exeter Example My mother give me the doll My mother give me the doll Thirdly Thirdly Four Four Play Study Study Example I will memorize tomorrow I will memorize tomorrow Fourthly Fourthly And four First First Isabelle She is run by quickly Sorry This is bad She is run by quickly She is run by quickly And five And five Conjection Conjection And Isabelle Isabelle I can't meet with night I can't meet with night Okay I think enough here Sorry Some mistake in my eye Or I say thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton